Loh, loh, kok menang bro? Tau aja loh, double wanking loh guys Halo semuanya, selamat datang ke channel Fixed ID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya, mari kita bahas Yaitu kapal Ijin Yamato Aegis Yang dimana kapal ini Kalau kita bisa lihat sekarang harganya Tetap aja di 11.000 R-coin Yang gak turun, gak mahal Gue gak tau kenapa kapal ini Gak naik harganya yang dimana Kapal ini sempat di buff gitu kan Dari segi meriam dan juga rudalnya Kalau gak salah ya Tapi yaudahlah, disini gue pengen cobain lagi Menggunakan JS Yamato Aegis mode event Kemarin itu sempat ketemu Dua kali kapal huangking Dan itu gue menang Tapi gue gak tau Mungkin lawannya AFK atau gimana Dan itu Ya, kalau kalian bisa lihat Tonton video ini sebentar ya Sampai kapan lah ya Bangke Kok musuhnya bisa ngelok gue ya? Kok bisa musuhnya ngelok gue disana? Gue aja belum bisa open map bro Wah, udah lah kalah deh Susah deh menang deh Mustahil Mustahil menang Apalagi kita attacker Eh, defender Oke, mantap guys Kamu pelasa apa bang? Ini spesial Dari kapal itu sendiri Harganya 600 ribu kemarin Kalau gak salah Batem lah Batem lah Ditroyo Kiri sana Kita get Ya, mentang-mentang Lo bawa huangking Lo bisa menang bro Enggak bro Enggak, enggak Enggak bisa Battleship Yamato Aegis 2 Lebih OP dah Mati kok ya Kemas kok ya Ini kalau menang GG Sumpah, ini kalau menang sih Apa ya? Mujizat guys Mujizat banget kalau menang Pokoknya ini apa ya? Mujizat dari orang puasa guys Mau ditanyain guys Mujizat dari orang puasa guys Bokok dulu ya Bokok dulu ya Biar gak gampang mati gue Sayang itu Kok gampang? Hah? AFK orang ini Kau ada AFK? Woy Bro Bro Gak Dua battleship guys Gak 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 Masuk akal Kau Bersip bro What? Gak 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 Loh 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 Kok menang bro Lawannya guys Lawannya loh Double Hwangking loh guys Nah kira-kira begitu temen-temen ya Kayaknya lawannya AFK deh ya Masa kalah gitu kan Sama Yamato Aegis Pal Jadul Ketemu Hwangking Double gitu Tapi yaudah lah Mudah-mudahan disini kita coba Main lagi Dan kita bisa memenangkan pertandingan kali ini Oke Kita udah masuk dalam gameplaynya Gue gak yakin bisa menang Kalau kita sebagai Defender Defender Tapi kalau attacker Hah Bisa diadu bro Lu mau pake kapal petuin sebanyak-banyaknya ya Kalau mau di Attacker Pasti gue menang ya Pasti menang ini guys Hmm Susah temen-temen ya Kalau kita tuh Tim Defender Susah menang Tapi kalau kita attacker Yah Itu udah pasti Menang ya Gue tuh udah Sering main mode event Dan gue udah Mencimpulkan gitu Kalau Ketemu Tim Dan kita sebagai Defender Itu nasib-nasiban Ya Nasib-nasiban Kadang menang Kadang kalah Tapi kalau sebagai attacker Bisa dibilang 99% Harusnya sih Menang ya Yang penting disini Tim gue bisa diajak Komprom Tim gue gak ada kapal-kapal Yang OP Bisa dibilang Ya Mentok-mentok Feliki doang ya Sedangkan tim musuh Ada Misori Sama juga ya Ini kayaknya Aman lah ya Sama-sama tim Kedua belah pihak Punya battleship Gue punya Yamato Tim musuh Punya Misori Ayo Bisa menang nih guys Gue gak yakin sih Dipake Yamato ID Semua day event gitu Tergantung Apa ya Tergantung Misuasi guys Yamato ID Sebenernya Damagenya sakit Tuh Tuh 11-12 Sama Huang King Sekarang ya Karena rudalnya Ada tambahan Terus Meriamnya Dinaikin Dikit Ini kalau Masuk temuan Tidak guys Menggigil Menggigil Musuhnya Mencepet aja Mencepet aja Karena kalau lama-lama Nanti Gak asik Wah ini Sebenernya sih Lawannya Gak Se-OP Yang tadi ya Dimash Yang gue tunjukin tadi ya Karena dimash Yang tadi tuh Gila OP banget Ketemu Fanking lah Ketemu Apalah Ini Gak ada Kapal-kapal Yang sultan Gitu Gak asik Temen-temen Sebenernya Solo aja Gue gak bisa menang Tidak Gak asik Canda Gak asik Solo menang Pokoknya kita fokus Membantai Kapal Kapal kontainer Kapal kontainer aja Kita usahakan Sebelum Mencapai Titip ini Eh Sebelum Mencapai Di tengah Kita harus Ngekill Satu Kapal Kontainernya Popal Bersambung Disas hai 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 para semua tutup kapal kontenernya pada sekarang coba bisa lah nampak Hai ah kenapa sih eh minggir ya Allah belah-belah-belah padahal harusnya tadi tuh gue di tengah tuh udah ngekill satu kapal kontenernya sih bisa dibilang cukup sakit sekarang ya matur kayak gini tapi selesai selera ya ini coba kita by one sama misoli dulu mana kayak menang DM gue matur 120 yang utama sama-sama punya rudal ya ini sesuai keterampilan aja ya hehehe bisa bro masih the legend temen-temen ya tapi legend Yamato jadul sih kalau Yamato ini udah ada upgrade-nya rudal torpedo pelota granat ini kita udah dapet wih udah dapet yang gede juga guys enak sih kalau pakai attacker ya kalau pakai attacker battleship itu enak banget karena fokus ngebantai kapal oil tankernya udah bisa menang kita kalau defender sih susah ya karena kalau kita responnya tuh jauh banget misalnya lu mati responnya di sana ujung susah kita lock kemana dulu nih poinnya masih kaya kapal modern lah ya kayak huang king co demenya 200-300k masuk tim gue empat tim gue enggak guna coba ayo ayo masa ngekul ini gua nggak bikin nih ini kalau gue mati kalah sih gua kalau gue mati ya ini harusnya menang nggak tentunya pada ada sepam rudal coi tidak besar lu sepam balik waw oh yang pangar rudalnya bro ya Allah Allah pakbar masa Allah gila guys di sepam bro udah lu kira lu bisa ngepam-ngepam gue lu bisa menang kagak tim gue udah di depan itu aku nongkrong disana ya ngopi ya tinggal satu soalnya kapal kargonya disini kita bisa lihat asis dari Missouri tim utuh cukup gede oke yes mantep tuh kan menang guys nggak akan kalah kalau kita sebagai attacker gitu ya dapat mau 6 juta damage ya kill 3 asis 7 lumayan cuy ya kira-kira begitu temen-temen ya kalau pendapat gue ini worth it dibeli temen-temen ya buat kalian yang suka battleship-battleship yang dimana desainnya yang kayak gini atau klasik-klasik gitu lah beda dengan battleship-battleship yang sekarang itu bentuknya aneh-aneh gitu ya gue kurang suka kayak bentuk aneh-aneh apalagi teton gitu gitu kayak gini wah gila ini gede banget sih ya jelas tapi kapa ini punya damage yang paling sakit gitu ya walaupun desainnya gue kurang suka silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar apakah JS Yamato sekarang udah worth it dibeli dengan dipakai mode event mode online sampai jumpa di next video